Halo, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan dari Masmur 50 sampai Masmur 53. Marilah sebelumnya kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan karuniakan kepada kita hikmat sehingga kita boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk setiap aktivitas pada sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami bersama-sama hendak membaca firmanmu. Biarlah engkau karuniakan kepada kami hikmat sehingga kami boleh belajar dari apa firmanmu yang disampaikan pada hari ini. Dan juga berkati untuk Saudara Lukas yang hendak mengulasnya. Biarlah hikmat yang datangnya daripadamu engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Masmur 50 ayatnya yang pertama sampai Masmur 53 ayatnya yang ketujuh. Tema Pemberdahan Jantung. Mari kita bersama-sama membacanya. Ibadah yang sejati Masmur asaf yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari sion muncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiu pada yang dahsyat. Ia bersaruh kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku. Aku hendak berfirman. Hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah. Allahmu. Bukan karena korban sembelianmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu. Atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kulah segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan. Atau darah kambing jantankah aku minum. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkau lah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berjina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederha dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk pemimpin biduan, masmur dari Daud, ketika nabinatan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih septiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud, ketika doek, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimele. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan hai pahlawan terhadap orang yang dikasih hialah sepanjang hari, engkau merancangkan penghancuran lidahmu seperti pisau cukur yang diasah hai engkau penipu engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik dan dusta lebih daripada perkataan yang benar engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan hai lidah penipu tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut dan mereka akan menertawakannya lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya tetapi aku ini seperti pohon jahitun yang menghijau di dalam rumah Allah aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau lah yang bertindak karena namamu baik aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud orang bebel berkata dalam hatinya tidak ada Allah busuk dan cicik kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik Allah memandang kebawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah mereka semua telah menyimpang sekalianya telah bejat tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar padahal tidak ada yang mengejutkan sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengapungmu mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel apabila Allah memulihkan keadaan umatnya maka Yaakub akan bersorak-sorak Israel akan bersuka cita demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah selamat malam saudara saudara mau tahu sebuah resep untuk sarapan yang mematikan nah berikut ini sebuah resep dari Koki Flap untuk suatu sarapan yang mematikan pertama-tama ambil setengah kilogram bacon atau daging babi dan masaklah hingga renyah jangan buang sisa-sisa lemaknya kemudian goreng atau orak-arik satu lusin telur lalu buatlah satu lusin kue dadar atau pancake dan olesi dengan sebatang mentega dan beberapa ons sirup lalu makanlah semuanya itu dengan cepat kemudian teguklah dua galon susu murni lengkapi semuanya itu dengan satu lusin donat rasa coklat lalu minumlah dua ceret kopi dengan krim dan gula yang banyak saudara setelah menikmati santapan seperti itu setiap pagi dalam beberapa hari mungkin kita akan merasa muah coba pertahankan pola itu selama beberapa tahun dan jantung kita mungkin akan tersumbat dan mungkin kita juga akan mati lebih cepat saudara ada masalah hati jenis yang lain yaitu yang digambarkan oleh Daud dalam Masmur 51 masalah tersebut adalah masalah hati yang datang dari ketidakpatuhan kita kepada Tuhan dan itu dilakukan secara sengaja Daud menulis Masmur ini setelah ia berzina dengan istri orang lain untuk menyembunyikan kejahatannya Daud sengaja membuat suami wanita tersebut terbunuh dan tidak lama setelah itu rasa bersalah datang menghampiri Daud lalu Daud memohon ampun dari Tuhan ia berkata jadikanlah aku tahir ya Allah dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh saudara berdoa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya merupakan suatu bentuk dari pembedahan jantung secara rohani tindakan tindakan seperti itu membersihkan seluruh dosa dan kotoran dari kehidupan kita sehingga kita dapat memiliki hati nurani yang semakin hari semakin bersih serta kesempatan untuk hidup lebih baik lagi semua orang tentu melakukan dosa termasuk kita semua hal itu tidak dapat dihindari sepenuhnya namun hal tersebut dapat diampuni maka mari kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita dan mohon kepada Tuhan untuk terus menyucikan hidup kita serta memberikan kita kesempatan yang baru hal tersebut merupakan cara terbaik untuk melakukan pembedahan jantung dan satu-satunya cara mencegah kematian dini amin mari kita berdoa ya Tuhan ampunilah kami kami sadar bahwa kami manusia berdosa yang sering kali melanggar perintah-perintah Tuhan ampunilah dosa kami berikanlah kami hati yang semakin hari semakin dimurnikan kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong kami dalam menjalani kehidupan yang semakin dikuduskan yang semakin memuliakan nama Tuhan terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara selamat malam selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati